Gitar Signature Series, bisa dikatakan selain menguntungkan bagi gitarisnya, juga menguntungkan bagi produsen gitar. Karena fans fanatik si gitaris itu, biasanya pasti ingin membeli, baik sekedar untuk pajangan, atau memang ingin meniru sound dari sang gitaris pujaan. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa skill dari sang gitaris diakui, dan lebih prestisius jika yang membuatkan gitar itu adalah produsen gitar internasional yang terkemuka. Signature Series sendiri, berarti gitar tersebut dibuat oleh pabrikan gitar dengan menyesuaikan keinginan dan gaya bermain dari si gitaris itu sendiri, sehingga gitar yang kemudian diproduksi itu pun lebih personal. Mungkin contoh gitaris dunia yang punya Signature Series sendiri, seperti Stify dengan Ibanez Jamnya, Joe Satriani dengan Ibanez Jazznya, Mark Cremonti dengan PRS, Mark Cremonti Signature, dan lain sebagainya. Gitar Signature itu simpelnya gitar yang diproduksi oleh pabrikan-pabrikan besar, seperti Gibson, Fender, Ibanez, Epiphone, Squire, dan lainnya. Dibuat khusus untuk para musisi sesuai dengan karakter permainannya, mulai dari bodi gitar, neck, headstock, pickup, tremolo, dan lainnya. Lalu, siapa saja para musisi dunia yang memiliki Signature-nya sendiri? Yuk langsung saja, kita gas kan! Yang pertama ada Tom DeLonge dengan Gibson ES333. Gak perlu jadi anak punk untuk suka sama Tom DeLonge, aksinya sejak bersama Bling 182 memang gokil. Nah, tapi untuk frontman paling nyentrik ini, dia punya dua Signature Gitar. Setelah Fender Stratocaster Yellow, Tom mendapatkan ES333 dari Gibson. Gitar khusus yang hanya memakai satu pickup humbucker ini memang berkarakter Tom banget. Pickup pada gitar ini cuma ada satu pada posisi bridge, persis Stratocaster miliknya di Bling 182. Pickup ini disebut Dirty Finger Humbucker. Meski humbucker terkenal dengan output sound besar dan anti-noise, Tom justru menghasilkan suara gitar yang sustain-nya tipis dan sound crunchy ala musik punk. Yah, Tom DeLonge memang penggawa pop punk sejati. And welcome back bro to Bling 182. Berikutnya ada John Mayer dengan Fender Stratocaster. Siapa sih yang gak kenal dengan John Mayer? Gitaris blues paling dilirik wanita zaman sekarang. Tampan, suara merdu dan permainan gitarnya jangan ditanya lagi. Ajib. Nah, sesuai dengan gaya permainan John Mayer, Fender sebagai perusahaan gitar paling besar membuatkan gitar signature miliknya menggunakan headstock Fender Stratocaster Vintage. Gitar ini ditanamkan juga 3 pickup single coil yang khusus untuk mengurangi suara buzz yang ada. Gitar John Mayer ini mirip dengan gitar milik CR-V. Nah, karena John Mayer memang berpatok pada CR-V, otomatis gitar signature-nya tidak perlu terlalu noise, ditambah dengan blues chord lembut ala BB King. Kemudian ada Billy Joe Armstrong dengan Les Paul Jr. Double Cut. Billy Joe, yang menguali Green Day dengan musik punk rock, memang gak mungkin bisa ditawar lagi. Skill dalam memainkan gitar, menulis lirik dan aksi panggungnya, bikin semua orang pasti melirik kebiasaannya bermusik. Nah, Billy Joe memakai Gibson Les Paul Jr. Double Cut. Dengan menggunakan bodi Les Paul Jr., Billy Joe cuma menenamkan pickup humbucker P90 pada bridge gitar. Meski sound terlalu tajam untuk leder rhythm, Billy Joe punya caranya sendiri dalam bermain gitar. Nah, sampai dengan informasi ini, kalian tertarik gak beli gitar yang mana ini? Oke tenang, sound gitar yang kejam juga bakal saya kasih tau. Oke lanjut ke musisi berikutnya. Next ada Jim Rood dengan Jazzmaster Satin Black. Siapapun pasti pernah dengar nama Slipknot. Meski sekarang sudah mempunyai gitaris baru, tapi Jim Rood yang telah meninggal, justru meninggalkan banyak hal bagi semua orang. Dengan gitar hitam dan dibalut chat dop, gitar Jazzmaster milik Jim Rood termasuk gitar dengan sound mengerikan yang pernah ada. Dua buah pickup humbucker milik EMG, bridge dan neck didanamkan EMG-60 dan EMG-81. Hasilnya, coba kalian dengarkan lagu-lagu Slipknot ketika masih bersama Jim Rood. Menggelegar! Desainnya gak ribet, tapi tetap tampil seram di atas panggung. Mungkin gitar ini termasuk gitar yang wajib dimiliki sebagai salah satu koleksi di rumah kalian ya. Oke, giliran yang ladies sekarang ya, yakni Avril Lavigne dengan Fender Telecaster Black. Nah, ini ratu punk sejati, Avril Lavigne. Musiknya yang pas, gak terlalu cengeng untuk para cowok, membuat karir Avril langsung meroket. Tapi apa kalian tahu, kalau Avril punya gitar signature? Iya, Avril mendapat signature series dari Fender. Menggunakan rosewood sebagai material pada fingerboard, menjadikannya warna yang pas dengan bodi gitarnya. Meski Fender terkenal dengan pick up single coil dan suaranya yang gak terlalu tebal, Avril memilih single humbucker di bridge gitarnya. Dan agar semakin tegas, ditambahkan pick guard dengan motif checkerboard untuk menegaskan kesannya sebagai lady punk rock. Gak cuma mantan pacarnya saja yang punya signature, Avril pun bisa membungkam para pria dengan aksinya. Kayaknya punya gitar seperti Avril untuk koleksi, oke juga ya. Lanjut, ada BB King dengan Gibson ES-335 Memphis BB King Lucio. Sesuai dengan namanya, BB King tampil berbeda dengan kebanyakan gitaris blues lainnya. Dengan gitarnya yang mempunyai sejarah sendiri, BB King menamainya Lucio. Gitar buatan Gibson dengan bodi semi-hollow ini, sebenarnya dibangun dari Gibson ES-335. Cukup dengan dua buah pick up humbucker, dengan sound low yang cukup keras, tapi lembut saat bermain dengan sound high. Meski terlihat bongsor dibandingkan dengan gitar-gitar lain milik Gibson, gitar ini tidak setebal yang kalian lihat, dan cenderung seperti bodi Les Paul. Untuk kalian yang suka blues dan bermain dengan nada-nada lembut, gitar Lucio bisa banget menemani kalian dalam bermusik. Tapi hati-hati, terlalu lembut malah jadi jazz. Lalu ada Matt Bellamy dengan Manson MB-1S. Nah, kalau untuk si profesor musik ini beda cerita. Dia tidak menggunakan gitar-gitar dari pabrikan besar seperti kebanyakan musisi. Matt memilih Manson dan membangun gitar uniknya sendiri. Dengan menggunakan pick up humbucker milik Manson, gitar Matt ini mampu mengeluarkan high gain crunch dari pick up bridge seperti lagu Histeria dan Supermassive Black Hole. Jika kalian perhatikan, setelah bridge, ada mini touchpad. Nah, efek ini dihubungkan Matt ke berbagai macam efek yang digunakan. Hasilnya, soundnya super banget bro. Kalau kalian suka bereksperimen, gitar ini bisa menjadi teman baik untuk memancing ide gila kalian keluar. Tinggal tambah efek sesuai kebutuhan, sound ala musik luar angkasa atau luar galaksi siap keluar dari amplifier. Nah, yang terakhir ada lokal punya, yakni Eros Chandra dengan Vendor Telecaster Eros Chandra Signature Series. Sempat mengunggah sebuah video pengumuman gitar signaternya bersama Vendor, Gitar yang dijuluki Vendor Telecaster Eros Chandra Signature Series ini telah dilepas ke pasaran dengan jumlah yang terbatas. Seluruh detail telecaster ini, seperti warna dan hasil suara yang dikeluarkan, dipilih sendiri oleh pria asal Yogyakarta ini. Selain itu, seperti gitar signature pada umumnya, tanda tangan sang gitaris terbubuh di belakang headstock telecaster 70s dengan leher U-shape berbahan maple ini. Gitaris andalan Chiloun 7 ini memilih warna hijau metalik untuk gitar signaternya ini. Untuk sementara, telecaster ini hanya dikeluarkan dengan jumlah 30 gitar saja. Eros memang sudah mencintai gitar-gitar Vendor sejak awal karirnya. Pria ini bahkan sudah terlihat menggunakan telecaster di klip video untuk Seberapa Pantas, salah satu nomor dari 7 Desember yang dirilis pada 2002 silam. Kesetiaannya pada Vendor lah, yang akhirnya membuat perusahaan gitar asal Amerika Serikat ini tertarik mengajaknya untuk bekerjasama. Vendor Telecaster Eros Chandra Signature Series bukanlah gitar signature pertama Eros. Pada tahun 2012 silam, ia juga sempat mengeluarkan gitar serupa bersama Squire, anak perusahaan Vendor yang menjual gitar dengan model-model serupa. Sama-sama telecaster, Squire Eros Chandra Signature Series dilepas ke pasaran dengan dua pilihan warna. Gitar berbadan pine dan berleher maple tersebut diluncurkan dengan warna desert sand dan berdeskode blonde. Diluncurkannya Vendor Telecaster Eros Chandra Signature Series menandakan bahwa Eros adalah musikus pertama yang menerima gitar khasnya sendiri dari perusahaan gitar milik Vendor ini. Jadi kesimpulannya, membeli suatu gitar termasuk Signature Series lebih karena tiga hal. Ada sound, playability, dan prestige. Yang pertama tentang sound. Yang paling utama dikejar dari para pembeli suatu Signature Series biasanya adalah sound, bener kan? Meskipun ada yang menganggap Billy Joe nggak berskill, tapi setidaknya dia tahu kebutuhan yang dia perlukan dari suatu gitar terhadap musik yang dia mainkan. Yang kedua masalah playability. Tingkat kenyamanan menjadi penting bro. Percuma beli gitar dengan brand ternama, tapi kita sendiri nggak nyaman mainnya. Nah biasanya beberapa gitaris membuat Signature mereka sedikit berbeda dari pakem asli gitarnya, demi kenyamanan dia sendiri. Bisa jadi ini yang dikejar oleh si pembeli gitar. Contoh lagi nih, berbeda dengan Telecaster keluaran Vendor. Telecasternya Eros punya neck yang cenderung lebih kecil, walaupun sebenarnya spesifikasi seperti itu adalah buat dirinya pribadi. Tapi akhirnya membuat gitaris lain yang memang tangannya kecil seperti kebanyakan orang Asia, jadi lebih banyak memainkannya, dan lebih mudah. Yang terakhir ada Prestige. Nah kalau ini ya, mungkin sama seperti maksud kalian, lebih keperasaan bangga dan prestisius. Punya gitar Signature Series dari orang yang kita kagumi. Kadang malah dari sisi sound dan playability nggak diperdulikan, yang penting happy. Lalu bagaimana? Menurut pendapat kalian guys, kutunggu argumen kalian di kolom komentar. Oke sekian, dan salam rock and roll. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.